Buya Yahya menjawab Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhin wa mhmad wa ala li siddhin wa mhmad Berkaitan dengan tekaluf, Buya Apa itu? Berkaitan dengan tekaluf yang kemarin dibahas, Buya Kebanyakan seorang mufti itu Berfatwa tanpa ada dasar dalil Sehingga menjadi tekaluf Nah maka Bagaimana tahap adab-adab seorang mufti Dalam berfatwa sehingga tidak terjadi tekaluf Dan andai kata bukan tekaluf pun Supaya tidak mentahdir orang yang berbeda dari fatwanya Syukran abu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tekaluf itu kemarin disebutkan Ngomong tanpa ada dasar ilmu Selagi omongannya atas dasar ilmu Maka tidak disebut sebagai tekaluf Biapun hasilnya ada perbedaan ulama Matab Hanafi, Hamba, Maliki, Syafi'i Ada perbedaan Tapi atas dasar ilmu Waktu Imam Abu Hanifah mengatakan Bersentuhan laki perempuan tidak batal Itu tidak disebut tekaluf Karena ada dasarnya Madhab Syafi'i batal Bukan tekaluf ada dasarnya Yang repot Ngomong lantur, ngawur Seperti itu Sehingga kadang-kadang menjadi sebuah Bayangkan dari batal tidak batal Ini ujung ke ujung Bahkan satu amalan bisa saja Menjadi sesuatu yang dikatakan haram Sebagian mengatakan tidak Tapi hasil diicthihati Masalah-masalah nas yang bisa diicthihati Kalau atas dasar ilmu Maka tidak akan dianggap tekaluf Yang repot, ngomong lantur Kira-kira Ilmu agama pakai kira-kira Kira-kira Itu tekaluf Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu Karena kita Madhab Syafi'i mengatakan batal Selesai Madhab Hanafi mengatakan batal Itu tidak tekaluf Jadi seorang mufti Hendaknya dia tidak berucap Kecuali ada sandaranya Sesuai dengan Madhab yang ia ketahui Kalau Madhabnya Syafi'i Syafi'i Kalau mulai melihat Madhab yang lain Ditahkik dulu Betul tidak Madhab lain Mengatakan semacam itu Seperti itu Jadi intinya Takaluf kemarin itu Yang kita bahas adalah Jangan sampai ngomong Tanpa ada dasar ilmu Seperti itu Semoga Allah memberikan Pemahaman yang benar Wallah alam bisau Terima kasih telah menonton